Oke, oke, oke. Karena ini orang sudah ada, silakan untuk mengunek-unekkan pertanyaan kepada Bapak itu. Silakan. Tapi itu ya, gaya begini itu gaya orang gak punya keluhan. Yang betul, yang begini itu biasanya udah gak punya keluhan. Semangat, semangat. Semangat. Tapi tahu, kita opening dulu. Opening dulu. Selamat datang di BDP, podcast dengan pas uang satu. Gek, beda acara ini. Hah? Bede-beda, bos kita kan jual pisang, bukan jual saru. Oh iya. Yang satu jual saru. Yang satu motivator, kan? Kok motivator? Kan jualan kata-kata. Maksudnya, maksudnya kalau Pak Anies ngomong, itu bikin kolesterol. Isinya daging semua. Isinya bergobol? Caimin juga daging, tapi daging kelip. Daging, udah daging kelip dikit, kadang-kadang bau gak gitu? Berarti kita, kalau bukan di acara bos kita, di acara apa ini kita? Kita lagi di kandang amin, Ki. Ini ada sopan nih. Kandang amin? Ya ngeri, melihat takut kurang-kurang. Hah? Kalau ke kandang amin mah aman. Kok aman? Gak usah takut. Yang takut bukan di kandang amin. Gimana dong? Kandang banteng. Takut di serodok. Takut di serodok. Di serodok. Oh maksudnya banteng yang unik ya? Banteng kan binatang yang unik. Gak usah takut tambahin. Udah kita di sini aja. Kenapa? Udah paling bener. Tapi ngeri. Bayarannya mahal. Katanya gak ada ini. Iya kan yang modalnya sultan. Sultan Andara? Priok. Sultan Priok. Oh temennya Marcel. Oh eh abangku. Abangku. Orang kaya bener. Dia ke amat-amat yang di beli komputer kasir. Kaya bener. Sama jajaran yang di beli. Tapi saya tahu bapak ini. Apa tuh? Crazy rich. Boy. High income low profile. Ahmad Syahrani. Kenapa saya bilang high income low profile rumahnya gede banget. Tapi di dalam gang. Biar kelihatan kaya sendiri tuh. Cita-cita pengen jadi piraun cabang periuk emang dia. Tapi saya tepo. Boleh tanya ya. Pak Rony. Gimana rasanya bangun tidur. Pemandangannya orang-orang miskin. Itu yang hajar lu. Hei. Beliau ini sungai sedekah. Bener ya? Oh iya maksudnya biar terikat motivasi. Oh iya aku harus sedekah. Itu. Mana mobilnya keren-keren banget gitu. Garasinya banyak. Ada Ferrari. Porsche. Tesla sama Nasdaq. Kok Nasdaq? Ya kan Nasdaq kembaraan politik. Hah? Brrrr. Kan bagus tadi itu. Bagus. Bagus kita. Kan terdekat. Ini roastingnya disana. Oh kesini. Eh katanya. Kesana-sana. Kita menetral semua kebagian. Tapi ya kita gak usah takut ada disini. Kenapa tergi? Pertama karena orangnya baik-baik. Bener. Kedua. Bos kita disana sama disitu sama. Samanya dimana? Kalau disana kan namanya Kesang Pengarap. Anak presiden. Anak presiden. Kalau disini juga pengarap ya jadi presiden. Iya. Arak pak. Ya boleh. Arak gak boleh. Ya gak apa juga. Tapi jangan gitu Ki. Gini-gini. Abah Nasional Indonesia. Tepuk tangan. Abah Nasional. Disingkat Ani. Ani-ani. Abah Nasional Indonesia. Ani. S-nya mana S? Kalau Ani-ani. Eh bukan beda dong. Beda sama itu. Sama. Sama nya dimana? Ya itu kan dibayarin om-om. Kalau ini? Jigain partai. Oh. Partai isinya? Om-om. Tapi dibilang Abah Nasional Indonesia itu karena beliau lagi sering banget live-live di TikTok. Live TikTok. Bener. Ya ini kan Korea. Itu Korea deh. Park Ahnus ya. Park Ahnus. Korea. Sama Cak Jimim. Iya. Cak Jimim, Park Ahnus ya. Tapi. Kenapa Ki? Kalau Cak Jimim yang ini. Hah? Gak sempet gabung BTS. Kok gitu? Kebunuh di korupsi. Iya. Tapi ngomong-ngomong Korea-Korea. Bisa gak bahasa Korea? Dia kayak gue. Lu bisa? Bisa. Ajarin. Ajarin. Bapak Minka. Bapak Minka. Bahasa Koreanya apa kabar? Ajarin. 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 Tidak apa-apa. Gencana ya. Bahasa Koreanya sahabat lama? Anis Prabowo. Itu bahasa Korea. Aku juga. Aku kira cuma aku doang yang jago bahasa Korea. Aku juga. Jago aku. What guys? What guys? Bahasa Korea yang terima kasih. Kaksa amin dah. Cantik banget. Yemput nih dah. Nih. Bahasa Korea yang Cahimin di debat kemarin. Diem aja dah. Ngeri. 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 Kenapa diem? Tapi Pak Anis kan lagi viral ya. Di Tiktok sering live gitu. Tahu gak tujuannya apa? Apa tujuannya? Dari suara Genji sama kip Tiktok. Pak Anis dari kip Tiktok? Jadi kip Tiktok. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba Pak Anis lagi live. Tiba-tiba dapet kip dia gerak. Coba gimana-gimana contohnya? Misalkan nih. Saya Anis Baswedan ingin mesejahterakan Indonesia. Ini Jagis Mawar. Thank you for the rest. 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 Ini dia. Nasi uduk. Nyan-nyan aku penyang. Nyan-nyan aku penyang. 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 Saya kasih yang mahal. Singa. Wah singa. Buah anak ampalnya. Buah anak ampalnya. Buah anak ampalnya. Buah anak ampalnya. Bagusnya. Bagusnya. Tiktok mahal Pak. Banak Pak. Tapi Pak. Ini jujur-jujuran ya Pak. Strategi. Kan penyimpin oleh strategi yang sangat brilihan. Kepertangan dong. Keren. Cuma satu kekurangannya. Apa itu Ki? Gak ada keranjang kuning. Ada apa? Kenapa? Keranjang kuning. Kenapa harus keranjang kuning? Kan lagi jualan janji. Oh. Berarti menuntaskan kemiskinan itu etalase berapa Pak? Apa? Etalase. Saya-saya digugur dulu ya terminologi. Bapak gak tau. Tapi Pak saya penasaran. Kenapa Bapak tiba-tiba live tiktok? Kenapa? Disuruh sama timnas. Apa segini yang takut kalah sama Bowo? Eh. Jangan bawa-bawa nama lain. Bowo Alperli, batik tiktokers. Oh iya. Aman tuh. Aman ya yang itu ya? Aman. Ngeri soalnya. Soalnya Pak saya komik Lampung Pak. Saya ada trauma nih sama desang Anies. Teman saya kemarin yang ngedesak Pak. Di sini juga lagi di acaranya ya? Di acara yang ini lagi. Makanya diem-diem aja kok sekarang. Itu kemarin teman-teman di Lampung yang tadi sangka-sangka jadi tersangka. Wah. Pak kalau misalnya kita komikan terus materi. Tujuan itu supaya jokesnya gampang ketangkep. Bukan kitanya yang ditangkep. Karena kan Bapak mau memperjuangkan kebebasan berpendapat. Yang saya butuh sekarang kebebasan teman saya Pak. Kasian ya. Biar adil dong. Masa biar politikus bebas bercanda agama? Oh. Siapa itu ya? Tapi desang Anies itu termasuk program yang bagus. Dia keliling Indonesia diskusi sama milenial. Oh iya. Saya suka banget sama program desang Anies. Saya suka banget. Tapi. Hati-hati. Makanya kalau ada yang bilang suka hati-hati. Bener gak Pak? Saya suka banget sama program desang Anies. Tapi. Gak suka selepet imin. Hati-hati Ki ngomong gitu ada orang. Selepet-selepet dan selepet dia sendiri. Selepet makan Tuhan dan ini aja. Tapi. Maaf ya. Emang mulutnya gak bisa dijaga. Tapi ca imin emang gak ada niat tuh. Selepet imin jadi bungkam imin. Masa bungkam imin jadi jiem doang dong. Tapi gak apa-apa sih. Pada ngomong, Dulu kayak back M.U ya. Gak apa jiem aja deh kayaknya. Kasian Pak Anies jadi kayak ini. Apa pasukan orange. Nyapuin. Nyapuin. Ah ca imin ini nyambut mulut. Sekarang. Apa? Pak Anies kalau keliling ke daerah-daerah. Bukan desang Anies. Tadi? Klarifikasi imin. Murang indulasi. Murang indulasi aja. Tapi maksud saya ca. Ini mali aslinya baik. Nextnya tolonglah. Kalau ada di baca wapres lagi belanja dari Pak Anies. Nah gimana tuh Ki? Biar udah pinter kan jago ya. Jago jawabnya. Jago milih kata-katanya. Tapi gak jago milih ca. Wapresnya. Karena emang kalau di debat ca. Pres. Posisi Pak Anies itu udah menonjol banget. Tiba-tiba kalau nilai tuh mulai A lah dia. Elektabilitas jadi tinggi. Eh turun lagi kalau ada baca wapres. Eh inget-inget dong gak gue bayar. Gak gue bayar. Gak. Yaudah. Ditarik lagi dah. Gak dibayar katanya. Eh emang kamu belakang kamu udah lulus hand yang satu. Lah? Saya kapan pak? Ya gak jadi. Itu udah bayar. Minda mas itu aja. Ya elah. Nasib gue kayak Caimin dong. Tapi ngomong-ngomong soal debatnya. Sekarang ini kan. Kayak kemarin tuh dirah soal yang singkatan-singkatan. S.G.I.E. Sekarang kita belajar aja kita ca. Biar gak kaget lagi. Bener gak? Jadi nanti di debat ca. Pres atau debat cawapres ada yang ngasih ngerti. Oh iya iya kita. Anak-anak muda. Misalkan singkatan TTM. Apa tuh? Teman-tami masuk. Masuk partai. Masuk partai. Besrah. Besrah. Masuk partai kan boleh. Teman tapi masuk partai. Oh iya bener. VCS. VCS tuh video call sholawatan. Masya Allah. Video call sami sholawatan. Kalau FWB. 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 Friends with Bismillah. Bagus. Bagus. Open Bho. Gak bisa kalau itu. Open Bimbingan orang tua. Kalau nyapuin mulu gue. Kayak Pak Anies. Iya iya maaf 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 maaf. Tapi harusnya kemarin yang dateng ke Youtube nya Cing Abdel. Jangan Pak Anies. Siapa dong. Harusnya Cing Abdel. Kok gitu? Kan Cing Abdel gak jargon. Apa tuh? No debat. Jadi gak usah debat. Iya gak usah debat. Ya karena kayak kemarin tuh yang viral juga tuh tentang Cahimin yang bilang katanya. Untuk apa kita alutsista. Beli alat perang. Karena kan kita lagi gak perang. Dia kan buat siap-siap. Cahimin. Kalau ada yang ngerang kita udah siap. Iya. Kalau gak ada gimana? Maksudnya ada yang ngerang kita harus becarung. Emang ada kentara musuh. Enggak kentara-kentara pahala merah. Makanya ini. Waktu berita itu keluar. Aku terus mikir. Cahimin ngerti persiapan gak sih? Persiapannya harus ada sebelum kita berperang. Bener. Kayaknya emang gak ngerti persiapan. Makanya pas debat kaget mulu. Kejadian mic jatoh. Bukan karena ngesenggol. Karena? Micnya kaget sama jawaban dia soalnya. Iya. Micnya jatoh harga diri juga tuh. Aduh. Kiki. Panis. Panis. Tenang kak. Tenang. Cahimin santai orangnya. Karena Cahimin ini emang di setiap acara orangnya funny. Oh iya. Itu acara serius jadi bercanda. Makanya di malam ini gue mau nobatin beliau sebagai komedian pendatang baru terbaik. Bukan. Di atas calontong ada Cahimin. Kejaban. Cahwa pres. Bukan komedian. Tapi gak apa-apa Cah jadi komedian. Jadi Cahimin itu caknya kocak. Tapi I, jangan salah. Kontribusi Cahimin di Amin ini gede. Gara-gara ada Cahimin. Nama pasangannya Amin. Oh iya. Benar gak? Kan Anis. Cahimin jadi Amin. Coba kalo bukan Cahimin. Coba misalnya Pak Anis sama Bu Hovifah. Afah. Bener juga ya. Kalo Pak Anis dengan Bu Susi. Ah si. Kalo misalnya Pak Anis sama Jirayut. Anjir. Anjir. Kenapa? Anjir. Tapi untungnya labelinnya Cahimin. Bener. Coba kalo yang lalu tuh Gus Imin. Wah. Anis sama Gus Imin jadi Agus. Udah gak diajak namanya tetep terpakai. Dengar itu beliau pasti gak bisa ketawa akal. Gak bisa lagi. Sedih. Pasti langsung nyanyi lagu The Massive tuh. Lagu The Massive yang mana? Apa salahku? Lanjutin G. Kau pilih Cahimin. Kau tarik ulur partai kuhingga. Kugabung ke 0-2. Lu mancing doang ya? Ya mancing doang. Ini keinginan warga Twitter. Abis ini viral nih. Iya biari. Gini nih. Tapi Ki kalo ngomong-ngomong soal presiden kan dari kemarin tiga paslon ini. Selalu merasa cocok jadi presiden. Ya kalo saran dari gua. Tiga-tiganya aja udah jadi presiden. Wah. Sip-sipan. Ayo kaluan pabrik. Enak pak. Pagi, siang, malam gitu. Oke. Pagi siapa? Pagi tuh yang gemoy. Karena pagi anak kecil lucu-lucu tuh. Anak kecil lucu-lucu pagi-pagi. Di bedangin gitu. Bedangnya masih berantakan. Iya. Kalo siang itu yang suka syuting. Oh ya suka syuting aja. Eh bukan. Kan alcan itu maghrib. Siang itu yang masak-masak gitu. Oh ya. Kalo malam baru ya suka ngomong. Kenapa emang? Kan malam enak jangan orang ngedomek. Iya, iya, iya. Kenapa sih? Nah pokoknya kita mau dukung aja siapa yang menang ya bang. Tapi yang paling penting nih. Kak. Tolonglah udah bagus tagline ya Kak. Bener. Indonesia perubahan. Ya bagus. Iya. Yang berubah bagi Indonesia jangan program-programnya diubah Kak. Karena kan waktu emang ada baca-baca sedikit lah katanya. Saya akan mengubah kota-kota lain setara Jakarta. Itu memang programnya ada ya Pak? Ada. Bapak ada. Ada tapi 14 kota. 14. Karena grogi jawabnya 40. Buset, jauh bener. Itu kan nge-repotin tim ya bang. Iya. Lagian daripada fokus bangun 40 kota, menurut fokus bangun citra dulu di Indonesia gitu. Iya sih. Tapi mungkin gak ada yang mustahil. Karena kita pernah cerita. Roro Jograng itu bisa bangun 1000 can dalam satu malam. Bener. Kan itu cuma dongeng. Bener. Jadi yang pasti-pasti aja ya Kak. Pasti-pasti aja lah ya Kak. Aman aja. Apalagi pas aku baca visi-misi-nya. Misinya bagus banget. Apa itu? Visinya tapi standar. Kok itu? Yang tepuk tangan gak jadikan. Indonesia adil dan makhlur untuk semua. Bagus. Kok tiga lagi Pak? Yang udah-udah juga begitu tapi yang jelas dong. Semuanya buatnya membuat rakyat, membuat anggota keluarga. Dejavu sih, dejavu sih Pak. Kayak pernah denger ya? Lagian kalau mau visi-visi yang simple aja Pak. Saya kasih saran Pak. Apa? Visi, foya, visi foya. Visi, misi foya, foya. Aduh ya keduanya-kedu. Apa pantun ya Pak? Langsung pantun ya. Motor ditarik, lising. Ngadu sama admin. Cakup. Pak Anis pusing, kelakuan caimin. Terakhir. Terakhir. Kita mau pesen aja nih ya. Teman-teman, siapapun yang kalian pilih, siapapun yang kalian dukung. Dukunglah dengan hati nurani dan juga nalar. Bukan karena tekanan atau di serangan fajar. Apa tiba-tiba ngelempar? Apa keren? Udah keren tadi. Yang pesan-pesan tadi. Tapi saya baru pertama kali denger nih. Soal tekanan. Biasanya jangan karena serangan fajar. Memang ada tekanan-tekanan ya sekarang? Oh. Langsung didesak anis kan lo. Kaket gak lo? Itu kayak desak kiki ini. Tapi yang penting itu, yang penting kan kita memilih presiden untuk persatuan. Betul. Jadi bisa dong milihnya caranya dengan cara yang tidak ada perpecahan. Amin. Terakhir bang, kok tiba-tiba amin. Katanya gak boleh ngomong begitu sekarang. Iya ya. Siapa sih ngomong begitu? Ada tuh. Tapi kita boleh antusias, tapi juga harus tetap waras. Tidak perlu kelewat batas, apabila sampai ada kebencian yang membekas. Itu yang paling penting. Karena banget, Mek. Gimana? Ya itu setuju, saya. Lanjutin. Oh, lanjutin. Iya. Siapapun yang terpilih, korupsi harus diberantas. Yang jahat harus dilibas. Dan juga. Jangan karena sudah diatas, lalu lupa dengan janji yang digagas. Akhir nyata, saya Kiki Syihas. Saya A.P.M.O.Yah. Kami izin bebas sunggas. Terima kasih. Salim lah, kayaknya ada gocap-gocap, mah, ini. Kawar kali, Pak Roni. MC, 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 MC. Eh, masih disini. Hah? Masih disini. Maaf sih, kan masuknya kita mau nanya-nya lah. Orang penonton banget boleh nanya. Nggak. Galang banget sama imin. Pak, Bapak jarang masuk ke TV ya? Itu ada blocking kamera sih. Blocking lah. Biasanya masuk Instagram terus. Tidak, tidak pernah MC. Bingung. Harus ada teleprompter. Untuk apaan sih yang kita setelahnya bingung. Nggak usah itu prokter, Pak. Ikutan hati nerani, Bapak aja. Nah, sekarang kalau ngomong hati nerani. You pilih siapa. Ini nih, Pak Anies, cakit banget sama imin. Kita kadang suka lupa. Sama sifat pemerintah harus lu berjudil. Lu? Lucu. Ber? Bukan, bukan. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi kalau ngomongnya di atas panggung sini, itu nggak bisa. Di bawah panggung di si aklom. Ya, pada saat itu duduk-duduk. Baster ini, baster ini. Duit yang berada. Duit yang berada, iya. Tapi katanya, dengar-dengar. You dihajar sama basernya Anies. Iya, Pak. Iya, Pak. Aku langsung kemundang. Udah kan? Lah, ngomong ada Bapak. Udah, udah, udah. Tapi, 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 mesti dikelirik. Pak Anies, tidak ada buzzer. Pendukung yang luar biasa, untuk hajar gigi. Saya belain, Bapak. Saya bilang, Pak, waktu dibaca kelas. Pak Anies, ini keren banget. The King of Retorica. Saya mau belajar sama beliau. Menurut Bapak, ketika saya bilang King of Retorica, itu sebuah pujian atau hinaan? Pujian, netral. Tuh. Pujian. Saya dikatain cebol sama stunting, Pak. Maaf. Para, Pak. Saya yang kean-anak-anak itu, saya kini pakein garan-garan bilang, Iya, iya. Kayaknya gue stunting, dah. Saya pakai minum susu mak-makan siang gratis, Pak. Itu kan pujian, ya, Pak. Iya, Pak. Saya saksinya, Pak. Pendukung Bapak, tuh. Kayaknya saya orang... Retorica itu adalah sebuah kemampuan berbicara. Sekiranya itu di kampus-kampus, kok diajarkan itu bagus. Klarifikasi selesai. Tidak ada masalah. Bawa pendukung Adis. Dan untuk menghajar Kiki, sudah dat, ya. Sekarang salaman lagi sama Pak Adis, sebentar. Loh, lapan lagi. Kan bener saya yang menghajar Kiki. Ya, salaman dulu. Sekarang Bapak yang ajar pendukung Bapak, tuh. Tapi bener, tapi bener nih, kadang-kadang, kadang-kadang nih kita, kita tuh pengen ya, kalau komentar itu bukan sekedar memuaskan perasaan. Kalau komentar itu membangun suasana, karena kan itu percakapan, bukan? Iya kan, percakapan. Jadi saya sih kepengen sekali buat semuanya, kalau lihat ada yang mengkritik sekalipun, jawab dengan fakta. Tidak perlu jawab dengan, mau, apa ya, mau, mensah haji, apalagi sampai nyebut-nyebut, apa ya. Bershemi. Iya, bershemi. Karena gini, karena itu, bukannya menarik simpati, malah justru meningkatkan, membuat antipati. Padahal tujuan kita kan, semuanya kepengen melayang suasanya positif, terusnya baik. Jadi, Kiki, besok-besok, mudah-mudahan, gak ada kejadian lagi. Iya. Kak, nanti kalau ada seskensi, saya kirim kue apa-apa ya. Jadi, Kak, kita gak diajak ini, Kak. Ngobrol aja, Kak. Ini, 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 saya boleh ngomong. Boleh, boleh, boleh. Bener ya, ini bener ya. Tangkis. Namanya tangkis ya. Tangkis. Pertama, saya kalau di roasting Kiki sama... Ate. Ate. Itu biasanya, udah biasa, gak terlalu menyakitkan. Apalagi malam ini. Malam ini gak terlalu denger disini suaramu tadi. Jadi, ya, aman-aman aja. Oke, saya akan tangkis yang pertama ya. Oke. Memang orang pinter itu, agak anu. Tidak, orang pinter itu, biasanya langsung cepat menangkap. Mungkin Kiki menangkapnya agak terlambat. Berarti otaknya jauh, Tungja. Perasaan posisi kita sama, nih. Contoh, contoh, setelah ya. Nah, saya ngomong soal pertahanan. Pertahanan itu ada dua. Satu, pertahanan militer untuk menghadapi negara lain. Yang paling populari ini, pertahanan pangan. Nah, pangan ini jangan salah. Ini juga prioritas. Yang kita ngomong tentang pertahanan ini. Kan kalau saya gak ngomong itu, mana tahu orang baru saja disetujui belanja 70 triliun, di tengah kita sedang mengalami masa sulit. Dan, kenapa sih kok belanjanya menjelang pemilu? Gitu lho. Gitu lho. Nah, kalau saya gak ngomong itu, saya khawatir, gitu. Orang-orang, gitu lho, kadang-kadang kita ini sering, apa, menyetujui sesuatu yang kita tidak, tak paham. Padahal itu jalan terus. Lho, karena itu, petani yang dibiarkan sebagai kekuatan pertahanan pangan, mestinya prioritas dong. Karena pertahanan ini juga prioritas. Karena itu sama-sama prioritas. Jadi, jadi, Kiki harus begini. Yang kedua, Jakarta ini, memiliki magnet yang besar. Karena orang banyak ingin bekerja, ingin berekspresi, ingin menikmati, ingin mendapatkan infrastruktur yang memadai. Kalau Jakarta ini mau diatasi hanya sebuah kota, gak mungkin. Harus ada 40 kota penyangka yang bisa mengatasi penduduk Jakarta ini. Gitu lho. Jadi, 40. Kalau bisa, sebanyak-banyaknya ya. Tapi kita hitung-hitung, 40 itu memungkinkan. Ya. Daripada hanya satu, yang jauh lagi gitu, ya mending, ini bukan soal setuju atau gak setuju. Ini soal, bagaimana cara mengatasi urbanisasi yang terfokus. Bayangkan kalau kota-kota di sekitar Jawa ini juga tumbuh, di Kalimantan tubuh, Sumatera tubuh akan cepat mengatasi masalah di Jakarta. Kata, cek ini. Dan bakal banyak lagi kiki-kiki di 40 kota di itu. Kiki doang, Pak. Ate juga, ate juga, ate juga, ate juga, ate juga. Yang disanggap kiki doang, berarti om-om, ate gak berani. Ya Allah, gak berani. Apalagi ini, yang mau ditangkis semua lagi tadi. Yang mana, yang mana, saya ini? Apa tadi, debat, debat. Debat, soal debat, Kak. Apa ya? Pak, nih setuju semua sama saya. Harus kejebak, Pak. Tadi saya dapat rustic apa tadi ya? Sanjur. Berarti kita ulang lagi ya, di acara selanjutnya ya. Berarti dua kali ngedangnya. Kurang domar, Pak Adi sama Cakingin. Honor satu kali. Ya, ada dua kali. Jij, katanya presiden pencitraan doang dulu. Iya, iya. Masa satu kali doang, Pak? Apa lagi tadi ya? Iya, sih. Kita soalnya menikmati terpesona sama kamu gini. Hati-hati, kiki kemakan kata-katanya. Tapi kita beri tanya aja. Boleh satu pertanyaan, kalau disana semuanya tanya. Nah, pertanyaan. Ini penting nih. Pak. Kan kita ini kan, Indonesia negara demokrasi. Benar. Kelebasan berpendapat, berbicara. Tapi bagaimana pandangan Bapak, terkait orang-orang yang demo, tapi dikerasi. Jadi... bagaimana dengan orang-orang yang demo, padahal dikerasi. Ya, gak boleh. Jadi justru itu bagian dari komitmen kita. Bahwa kebebasan berbicara, apalagi kemudian kebebasan berbicara, mengkritik pemerintah ya. Bebas mengkritik pemerintah, bebas mengkomentari pemerintah. Tidak boleh ada rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Itu titik. Tidak boleh. Dan... Makanya kemarin waktu itu kita bilang, Wakanda no more. Indonesia forever. Supaya gak ada lagi rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Dan gini, kenapa mengkritik itu perlu dalam sebuah demokrasi. Kenapa diperkenalkan? Contohnya ya, kalau kita mau bikin satu kebijakan, kemudian, Kakak Roni ini, mengkritik. Ketika Kakak Roni mengkritik, maka kami yang akan membuat kebijakan itu harus ngasih argumen tambahan. Kemudian dikritik lagi, kita keluarin argumen tambahan, penjelasan tambahan. Apa yang terjadi? Kita harus membuat argumen yang benar, alasan yang benar, dan publik nanti akan menilai mana yang sesungguhnya lebih baik. Yang kedua, kalau ada hal yang kita lubut dari perhatian, dengan dikritik bisa ditambahin, bisa dilengkapin. Karena ada kritik. Kenapa? Karena ini bukan uang saya. Ini uang rakyat, uang pajak. Kalau bisa digunakan lebih baik, kenapa tidak? Jadi, disitulah kenapa ruang keriting itu ada. Satu, dia mencerdaskan bagi yang melihat. Yang kedua, bagi program juga. Begitu dikritik, ini kurang ini pak, kurang ini, dilengkapin. Jadi kenapa ruang keriting itu perlu? Jadi gak usah ditangkepin. Berarti gak apa-apa. Tidak seorang, Anies, Pak Sudhan dan juga Cang Imin, anti-kritik. Dan buktinya apa? Kalau kita tidak anti-kritik, satu, kita sama-sama pernah tugas di puritan, kita gak pernah ngelaporin siapapun juga yang mengkritik kita tersebut. Ada yang ngelaporin, Pak. Ada yang ngelaporin, Pak. anti-kritik itu saya kira kita bisa melihat yang separuh menjadi utuh kira-kira begitu. Dan kemudian sekarang nih, kita sama-sama dialog dimanapun juga, ditanyain apapun juga, boleh tanya apa aja. Kita kemana-mana tuh, ada selepet, Imin, kesak-anis. Kenapa? Karena kita mengirim pesan, bahwa perubahan yang ingin kita bawa, salah satunya adalah menghilangkan rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Bapak kan waktu itu bilang, kalau angin tidak punya KTP, Pak. Makanya saya mau... Ulangin, ulangin. Agak keras dikit. Bapak waktu itu bilang, kalau angin tidak punya KTP. Makanya saya mau nanya nih, kira-kira angin duduk itu bisa kesemutan gak ya? Penting ini, Pak, untuk Indonesia lebih maju. Silahkan dijawab. Aku nanya aja ya. Angin duduk, kira-kira bisa kesemutan gak? Kalau duduknya di MK bisa kesemutan. Depan cing, depan cing. Cak Imin punya jawaban, kan tahu saya tanya, kan Cak Imin belum jawab. Sebagai calon pemimpin, kita harus majukan kebudayaan Indonesia. Salah satu kebudayaan Indonesia adalah tarian-tarian. Nah, menari-nari di atas penderitaan orang lain, termasuk tarian-tarian mana, Cak? Nah, Cak. Kau di jawab. Walaupun Cak Imin sering disebut di Bali ya? Cak, 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 cak. Tarian-tarian? Menari-tari dari sekedar tahan orang lain, termasuk tarian-tarian daerah mana, Pak? Mungkin daerah Kiki kali ya? Oh, itu daerah Wakanda. Terakhir, 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 terakhir. Ini benar-benar, Pak. Bapak kan pengen banget menyelesaikan kasus-kasus HAM di Indonesia yang menggantung. Makanya saya mau nanya, siapa tahu, Bapak tahu? Siapa yang membunuh laut mati, Pak? Laut mati siapa yang bunuh, Pak? Gini nih. Gak ada yang ngabar ke keluarganya itu sampai sekarang. Terakhir, Pak. Kalau menculik laut mati, kira-kira kita tahu. Ke pancing lagi. Ke pancing lagi. Oke. Gimana? Dikarenakan semakin malam, semakin panas. Kalian berdua tolong duduk dulu. Nanti dipanggil lagi. Kelinding, Pak. Udah, kita masih mau ngobrol desak abis. Jangan. Please. Desak ati sama selepek gigi gak bisa, nih? Gak, gak bisa. Silahkan. Udah, waktu kita udah habis, Pak. Gak, gak. Kita lagi bangun curiga, ini. Curiga. Oke, oke, tali sepatunya, tali sepatu. Gak apa-apa, biar diperhatikan aja, Pak. Siap.